Kitab Bilangan, Pasal 5 Yang Najis Disingkirkan Inilah perintah-perintah selanjutnya dari Tuhan kepada Musa. Beritahu bangsa Israel bahwa mereka harus menyingkirkan semua orang kusta dari perkemahan dan semua orang yang mempunyai luka terbuka atau orang yang sudah dinajiskan karena menyentuh mayat. Hal ini berlaku bagi pria maupun wanita. Singkirkan mereka supaya mereka tidak akan menajiskan perkemahan tempat kediamanku di tengah-tengah kalian. Perintah ini segera dilaksanakan. Peraturan tentang ganti rugi Lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Katakan kepada bangsa Israel bahwa siapapun, pria atau wanita, yang mengkhianati Tuhan karena ia berlaku curang terhadap orang yang menaruh percaya kepadanya. Ia berdosa. Ia harus mengakui dosanya lalu memberi ganti rugi kepada orang yang telah dirugikan itu seharga apa yang telah dirugikannya ditambah dengan seperlimanya. Tetapi apabila orang yang dirugikan itu sudah meninggal dunia dan ia tidak mempunyai saudara dekat yang berhak menerima uang ganti rugi itu, uang itu harus diserahkan kepada imam bersama-sama dengan seekor domba jantan penghapus dosa. Apabila orang Israel memberi persembahan kepada Allah, maka para imamlah yang menerimanya. Hukum mengenai istri yang berzinah Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa. Katakan kepada bangsa Israel bahwa apabila seorang istri telah berzinah tetapi tidak ada buktinya karena tidak ada saksi sedangkan suaminya tetap cemburu dan curiga atau apabila istri itu tidak bersalah namun suaminya sangat cemburu terhadapnya maka pria itu harus mengajak istrinya menghadap seorang imam dengan membawa persembahan bagi istrinya sebesar seper sepuluh eva atau 3,6 liter tepung jelai tanpa dicampur dengan minyak atau kemenyan Itulah persembahan kurban sajian karena kecurigaan untuk mencari kebenaran apakah istrinya sungguh bersalah atau tidak Imam harus membawa perempuan itu kehadapan Tuhan dengan membawa air kudus dalam sebuah bejana tanah liat dan memasukkan debu dari lantai kemasuci ke dalamnya ia harus melepaskan kerudung rambut perempuan itu dan meletakkan kurban sajian kecurigaan di telapak tangannya untuk memutuskan apakah kecurigaan suaminya itu benar atau tidak Imam harus berdiri di hadapannya sambil memegang bejana air pahit yang mendatangkan kudus ia harus menyuruh perempuan itu bersumpah bagi pengakuannya bahwa ia tidak bersalah dan imam itu harus berkata kepadanya apabila tidak ada laki-laki lain yang telah tidur dengan engkau kecuali suamimu bebaslah engkau dari akibat air pahit ini yang mendatangkan kudus tetapi apabila engkau telah berzinah maka Tuhan akan menjadikan engkau kudus di tengah-tengah bangsamu karena ia akan membuat pahamu mengempis atau membusuk dan perutmu membengkak perempuan itu harus berkata amin, jadilah demikian lalu imam harus menuliskan kutuk-kutuk itu pada sehelai kertas gulungan dan mencucinya di dalam air pahit kemudian ia harus menyuruh perempuan itu meminum air pahit itu apabila perempuan itu bersalah maka air pahit itu akan mendatangkan penyakit dalam tubuhnya setelah itu imam harus mengambil kurban sajian kecurigaan itu dari tangan perempuan itu dan mengunjukkannya di hadapan Tuhan lalu membawanya ke Mizbah ia harus mengambil segenggam dari kurban sajian itu dan membakarnya di atas Mizbah lalu menyuruh perempuan itu meminum air itu apabila perempuan itu telah mencemarkan dirinya dan telah berzinah maka air itu akan mendatangkan penyakit kepadanya perutnya akan membengkak dan pahanya akan mengempis atau membusuk dan ia akan menjadi kutuk di tengah-tengah bangsanya tetapi apabila ia suci dan tidak berzinah ia tidak akan kena celaka dan ia akan mengandung inilah hukum berkenaan dengan istri yang menyeleweng atau berkenaan dengan suami yang menaruh curiga terhadap istrinya untuk memutuskan apakah perempuan itu benar setia kepadanya atau tidak sang suami harus membawa istrinya kehadapan Tuhan dan imam harus menangani persoalan itu menurut peraturan yang sudah ditentukan sang suami tidak akan dihadapkan ke pengadilan atas peristiwa yang menyebabkan istrinya terkena penyakit yang mengerikan itu karena perempuan itu sendirilah yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya selamat menikmati